Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf Kala Yang kami hormati Gubernur Provinsi Jambi beserta Ibu Yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran Yang kami hormati Ketua LPTQ Nasional Yang kami hormati Para Pimpinan Urmas Islam dan Tokoh Agama Serta hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tanpa mengurangi rasa hormat Mengawali sambutan ini marilah kita bersama-sama menjaga syukur Kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan dan karunianya Yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia Semoga rasa syukur ini menjadi jembatan Bagi keberkahan-keberkahan yang lain untuk Indonesia Dan dunia yang damai, tentram, dan bahagia Pada kesempatan yang bahagia ini Saya merasa sangat bangga dan bersyukur Bisa mengadari STQH Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi Ini adalah event yang penting Yang memadukan semangat keagamaan Kecintaan pada kitab suci Al-Quran dan hadis Serta semangat persatuan dan kebersamaan Di tengah-tengah masyarakat kita Semoga STQH Nasional ke-27 tahun ini berjalan dengan aman dan sukses Bapak Wakil Presiden yang terhormat Hadirin yang berbahagia Dalam kurun 20 tahun ke depan Kita akan memulai era baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Dengan tagline Indonesia Emas 2045 Kita adalah bagian dari langkah besar menuju cita-cita tersebut Indonesia Emas 2045 adalah panduan kita Dalam menjalankan misi pembangunan nasional di bidang agama RPJPN ini juga menjadi bagian dari hal yang harus direspon Oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ LPTQ kita tahu adalah garda terdepan Dalam memperkuat literasi Al-Quran dan hadis Di tengah-tengah masyarakat Lahirnya LPTQ adalah bagian dari kebijakan negara Dalam mendukung pembangunan nasional Oleh karena itu saya mendorong LPTQ dan berbagai pihak terkait Untuk terus mempersiapkan peta jalan penguatan Literasi Al-Quran dan hadis LPTQ harus menjadi lokomotif literasi Menjadi pusat kegiatan yang berkelanjutan Untuk mempromosikan pemahaman yang lebih dalam Terhadap kitab suci dan hadis Bukan hanya sebatas menyelenggarakan event STQ atau MTQ Peran LPTQ justru sangat luas Dalam kegiatan membumikan Al-Quran dan hadis Melalui penguatan literasi Al-Quran dan hadis Kita tengah berkontribusi bagi pembangunan nasional Menyampaikan spirit Al-Quran dan hadis adalah bagian penting Menjaga karakter keberagaman yang moderat dan maju Oleh karena itu literasi Al-Quran begitu sangat sejalan Dengan visi dan misi pembangunan nasional bidang agama Saya ingin mengingatkan bahwa STQH nasional ini juga harus menjadi ajang Lahirnya metode dan gagasan baru Dalam penguatan pembelajaran Al-Quran dan hadis Kita harus berpikir kreatif Menggabungkan teknologi dan pendekatan pendagogis yang modern Untuk memastikan bahwa pemahaman Al-Quran dan hadis Dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Bersamaan dengan STQH nasional ini Saya juga mengajak seluruh bangsa Indonesia Tentang pentingnya menjaga kondusivitas dan keamanan Di sepanjang rangkaian pemilihan Presiden 2024 yang akan kita hadapi Ini adalah agenda besar yang harus kita kawal dengan penuh sukacita dan kebersamaan Mari kita jadikan momen demokrasi ini Untuk berkompetisi menghadirkan gagasan dan rencana bagi kemajuan Indonesia Sebagai Muslim kita bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keharmonisan di tengah masyarakat Oleh karena itu Saya mengajak umat Muslim Untuk menjalani proses ini dengan bijak Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Dan menjaga kerukunan sosial Ini cara kita menjalankan ajaran panduan Al-Quran dan hadith Dalam kesempatan ini Izinkan kami menyampaikan terima kasih Dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pelaksana secara khusus Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan pula Kepada Gubernur Provinsi Jambi Beserta seluruh jajaran Yang telah memberikan dukungannya dalam mensukseskan penyelenggaraan STKH ke-27 tahun 2023 ini Kepada para peserta Saya sampaikan selamat bertanding Mari kita jadikan musabakoh ini Sebagai ajang saling meneguhkan Saling menguatkan Dan saling melengkapi Siapapun juaranya Sejatinya kita semualah juaranya Mari kita jadikan STKH nasional ini Sebagai wadah Untuk merayakan nilai-nilai yang mulia Yang terkandung dalam kitab suci Semoga STKH nasional ke-27 tahun 2023 ini berjalan sukses Dan semoga kita semua Dapat merasakan manfaat dan berkah Dari kehadiran kita semua di sini Bapak Wakil Presiden yang terhormat Hadirin yang berbahagia Demikian sambutan ini kami sampaikan Semoga seleksi telewati Al-Quran Dan hadis tingkat nasional ke-27 ini Berjalan dengan baik dan sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!